Intro Inilah aku apa adanya Yang ingin membuatmu bahagia Maafkan bila ku tak sempurna Sesempurna cintaku padamu Ini juga ku apa adanya Yang ingin selalu di sampingmu Ku tahu semua tak ada yang sempurna Di bawah kolong langit ini Jalan kita masih panjang Ku ingin kau selalu di sini Biar cinta kita Tunggu harumah wangi Dan dunia Menjadi saksinya Untuk apa Kita membuang-buang waktu Dengan kata Kata perpisahan Demi cinta kita Aku akan menjaga Cinta kita Yang tua kita tidak Mi Saya ingin Mami tahu Kaila itu pergi udah sangat salah Mi Tapi kalau dia mau pulang Saya terima karena dia istri saya Dan ibu dari anak saya nanti Tapi Mi Jangan harap ya Saya akan menjemput Kaila di sana Aldo Kamu kenapa sih? Kamu kok tega banget ngomong kayak gitu? Mi Masalahnya bukan saya menjemput Kaila Tapi dia kan pergi dengan kemauannya sendiri Saya juga ingin dia pulang dengan kemauannya sendiri juga Mi Bule juga rencananya Mau malam ini minta tolong nak Fatan Ngupasin bawang Buat masak besok Fit Kenapa Fat? Ngupas bawang ya Bu Emangnya banyak ya? Ayo ikut Lepas ya Lepasin Ikut ayo Pasin Udah ikut Sebelum lu macem-macem Lu harus ada ping gue Apa lu? Apa? Hah? Awas lu ganggu saudara gue lagi Kamu pasti cinta banget sama dia ya Fat Banget Aku sayang banget sama dia Aku akan lakukan apapun Agar bisa sama dia terus Love it Kok nangis? Enggak Gak apa-apa Kamu pasti terharu ya denger ceritanya Fatan Enggak Ini bawang pedes di mata Fatan Kalau kamu emang cinta sama dia Kenapa kamu gak segera nikah aja Fat? Nikah? Bentar ya Bentar ya Bentar ya Tuh He 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 The He He Iiii... Loh, Kei. Kamu kenapa nangis? Bi, aku mau pulang ke rumah aja. Aku mau tinggal di rumahnya. Aku mau musuhin aku, Bi. Dari kemarin aku cuma tegur. Tapi aku malah didiemin. Sampai tadi pagi aku tegur juga aku masih didiemin. Kei, kamu tinggal di rumah papi juga tidak menyelesaikan masalah. Kamu dewasa dikitong, Kei. Kan kamu yang melakukan semua itu. Jadi kamu harus bertanggung jawab. Kenapa kamu mesti bohongin papi? Bule, aku kuliah dulu ya. Selesai kuliah jam berapa? Ya, nanti malam. Agak malaman sedikit. Patan, nanti jemput Fitri ya. Yes. Kamu kenapa? Enggak, Bu. Mas mau minum apa, Mas? Ini enggak salah, Mi. Ya enggak lah, Mai. Itu semua kan kesukaannya Farel. Mami titip selimut ya buat Farel. Kenapa enggak sekalian bawa itu, Mi? AC sama ranjangnya sekalian. Kenapa sih, Pi? Kerjanya ngeledek aja papi tuh. Abis Mami bawa barangnya juga enggak kira-kira sih. Emang ini Farel tuh ada dimana sih? Di medan perang apa dimana sih? Ya biarin aja lah, Pi. Mami kan khawatir sama Farel. Emang papi enggak sayang ya sama anaknya? Bukan begitu. Kalau bawa barang sebanyak itu kan, nanti kalau keperguk, gimana? Yaudah lah kalau selimut ini juga usah lah. Mami tenang aja, Mi. Ya kalau Farel butuh sesuatu, nanti dia pasti akan tepon kesini, Mi. Perangkat dulu ya, Mi. Pi. Ya, Mas. Siap ya? Ya. Buat parah ya? Ya, Mas. Bilangin nanti AC sama ranjangnya nyusu. Ya, maaf, Pap. Pak Ustadz. Nanti saya minta izin untuk jemput Fitri ya. Soalnya kampusnya akan jauh. Taut kenapa-napa. Ya boleh. Tapi nanti langsung pulang ya, Fat. Jangan kemana-mana lagi. Ya, Pak. Ya. Masa langsung pulang sih? Kapan pacarannya? Fatan bener-bener cowok yang baik. Perhatian sama semua orang. Udah ganteng. Alim lagi. Ya ampun, Mos. Aku ini lagi sakit. Kamu masih aku ke rumah kamu. Emang ada apaan sih? Ada deh. Kamu pasti langsung sembuh. Wow. Suka nggak? Ya ampun, Mos. Surprise dari kamu itu luar biasa ya, Mos. Makasih ya, sayang. Tadi aku sengaja pulang kantor duluan buat nyiapin ini semua. Yuk. Ipin, elaubah revenue Kuk nyuapin ya? Saya aku sengaja pulang. Ya ampun, Kok kayak ibu nyuapin anaknya gini ya? Kok kayak ibu nyuapin anaknya gini ya? Tug p Cu TrX. Masa apa, Enak adalah tempat, Gimana kalau kayak gini, aku makan yang ujung sini, kamu ujung satunya, ntar kan lama-lama ketemu di tengah. Aku tuh heran deh sama kamu, giliran yang nyerempet-nyerempet bahaya, kamu dewasa banget. Nah, kamu juga mau kan? Aku tau kok rencana kamu masak sebahagia itu apaan. Emangnya pikiran aku seliar pikiran kamu apa? Enggak, mau enggak ya? Mos? Enggak. Ya ampun Mos, kenapa sih? Kayak anak kecil aja, kamu tua berapa sih ya? Eh, bukan maksud aku. Iya, aku gak marah kok. Aku juga tau, kamu gak bermaksud buat nyinggung aku kan? Jadi, mau enggak makan supaya itu pake cara aku? Oke, ikut dulu. Kamu tuh nama sih, Tan? Enggak, Mos. Ini ada apa? Eh, tadi HP aku getar. Geli banget di dada aku. Kayak kesetrum rasanya. SMS dari siapa? Dari keluarga aku. Nanyain soal kabar aku. Ah, ganggu aja nih, Mos. Ayo, Mos. Diterusin lagi. Siapa tau yang ini udah gak ada gangguan lagi. Iya. Kok gak mau? Hmm, enggak ah. Udah insyaaf. Ya, cepet banget sih insyaafnya. Baru aja mau seneng. Ah! Akhirnya kita bisa jalan berduaan lagi ya, Fit? Iya, Rael. Tapi pasti boleh. Pak Ustadz sama keluarganya Pak Ustadz nungguin kita. Gak enak, Rael, kalau pulang kemaleman. Ya, masa nonton doang gak bisa sih, Fit? Sekarang tuh udah jam 7. Nonton 2 jam. Jom 9. Kemaleman, Rael. Ya, bilang aja kamu ada kuliah tambahan. Bener juga. Tunggu, Ben. Kamu ngajarin aku bohong. Habisnya gimana dong? Kebutuhan batin. Iya, Kak. Farel, kamu tuh dimana sih? Kak Maya tuh depan wartek kamu nih sekarang. Hah? Kak Maya mau ngapain? Mami tuh khawatir banget sama kamu, Rael. Makanya sekarang ini Kak Maya sengaja datang ke kamu untuk kasih titipannya Mami. Aduh, gimana ya, Kak ya? Kenapa? Kamu takut ketahuan sama Pak Usad itu kalau keluar rumah? Tenang aja, Kak Maya nungguin di mobil kok. Bukan, Kak. Aku tuh, aku lagi jemput Fitri di kampus. Nah, terus gimana dong, Rael? Ini Kak Maya udah terlanjur ke sini. Lagian kasihan Mami kalau sampai titipannya gak nyampe ke kamu. Dia pasti kecewa. Yaudah deh, Kakak tunggu sebentar ya. Aku langsung ke sana nih, yuk. Ya, Fiat. Maaf ya, kita gak jadi mana nonton deh. Gak apa-apa. Gak enakan sama Mbak Maya. Mbak Maya pasti udah nungguin kita. Udah jauh-jauh datang ke sana. Kamu kenapa ketawa? Ternyata ada untungnya juga ya. Sekarang ini kamu tinggal di rumahnya Pak Usad. Maksudnya? Jadi, pikiran kamu gak nakal lagi. Coba dulu. Waktu kita ke kantor, kalau aku salah dikit, pasti ada aja hukuman buat aku. Sekarang kan enggak? Emangnya kamu gak nyesel? Ya, enggak lah, Rel. Aku malah seneng. Jadi, pikiran kamu udah gak nakal lagi. Ya, sekarang kan posisinya kebalik, Fiat. Aku numpang di tempat kamu. Ya, kalau aku melakukan kesalahan, kamu yang ngasih hukuman, kan? Misalnya? Misalnya, aku pecahin piring. Tuh, boleh tuh. Kamu kasih hukuman buat aku. Ya, nyuruh nyium kamu. Kok enaknya di kamu juga? Emangnya kamu gak enak apa? Ya, enggak lah. Nanti kalau kita ketahuan Pak Usad, bisa dinikahin. Ya, bagus dong. Itu kan yang kita harapin. Ya, enggak enak dong. Masa dinikahin, gara-gara kepergok pacaran, malu-maluin. Yaudah lah ya. Yuk. Lama ya, Mas, ya? Iya. Sabar ya, Mai. Eh. Tunduk-tunduk. Kenapa sih, Mas? Ada bulanya Fitri lewat sini. Mau ke Masjid. Aman, Mai. Kita kok jadi kayak detektif gini ya? Seru juga tapi ya, Mas. Om, Om pernah lihat Papaku mata belum? Ternyata, Papaku bisa setius juga loh, Om. Masa sih, Yuk? Iya, Om. Butuh aku aja sampai takut. Ya, iya dong, Nak. Biarpun kesannya Papaku ini cenggesan, tapi Papaku bisa punya wibawa juga. Kamu harusnya nggak usah heran juga. Papa, kamu kan pembahang sinetron, jadi bisa acting apa aja dong. Tapi yang tadi bukan acting. Yang tadi gue marah beneran. Tapi, matanya langsung hilang, Om. Pas, Bu Linda dateng. Hah? Siapa tuh, Bu Linda? Guru BP-nya juga. Wih, orangnya cakep, Pak. Wah, kalau Papa lihat, pasti Papa naksir. Wah. Eh, Norman, apa-apaan sih kamu? Wah. Jangan marah, Ma. Mas Norman cuma bercanda. Eh, Ma, besok kita jalan-jalan ke mal, yuk. Aku udah boleh beli perlengkapan bayi, kan? Mama, ditanya Kayla tuh. Jawab dong. Mama nggak bisa. Kalau mau beli, beli aja sendiri. Mama, nggak boleh gitu dong. Kasian tuh kayaklah. Norman, Mama itu lebih kasian sama Aldo. Mama gimana sih? Aldo aja sudah mapin. Masa Mama nggak bisa mapin sih? Pak, Mama nggak tahu. Mama tuh sakit hati. Anak kesayangan Mama digituin sama istrinya. Anak kesayangan. Jangan. Perasaan dulu waktu gue ditinggal sama bini gue, Mama kagak sewot kayak gini. Nggak cuek-cuekkan aja. Al-Mai kapan sih aku diperlakuin kayak gini sama Mama kamu? Aku tuh udah berusaha buat sabar dan ngambil hati. Tapi Mama kamu tetap aja kayak gitu ke aku. Kamu juga. Kamu tuh nggak pernah berusaha untuk ngasih pengertian ke Mama kamu, Al. Kayla, orang kalau lagi marah dikasih pengertian kayak apa juga percuma. Aku nunggu saat yang tepat, Kai. Kamu jangan berpikir aku nggak berusaha ya. Aku tahu kesalahan aku memang fatal. Tapi kan aku udah berusaha untuk ngerubahnya. Tapi Mama tetap aja kayak gitu ke aku. Mama. Saya mau ngomong sama Mama. malu. Eh, Mak. Kita ke kamar yuk. Pada belajar. Kalau nggak ngapain, Kak? Saya tahu Mama kecewa sama Kayla. Mama marah sama dia. Tapi apa sih yang Mama inginkan, Mak? Apa saya harus cerai dari Kayla? Aldo. Saya serius, Ma. Kalau saya sama Kayla cerai bisa membuat Mama bahagia, saya akan turuti itu, Ma. Astagfirullah, Aldo. kamu sadar apa yang kamu ucapkan. Aldo. Kamu tuh ngomong apa sih? Apa kamu asli mencintai Kayla? Dari dulu sampai sekarang, perasaan saya ke dia nggak bakal pernah berubah, Ma. Kalau begitu, kenapa kamu ajukan tawaran yang akan menyakiti hati kamu? Saya cuma kasih tawaran ke Mama. Saya sedih, Ma. Ngeliat kondisi kayak gini terus-terusan. Saya nggak nyaman, Kayla nggak nyaman. Mama juga nggak nyaman, kan? Ma. Kesalahan Kayla memang fatal. Tapi sekarang saya sedang berusaha keras untuk menerima dan memaafkan dia. Karena dia sedang mengandung anak saya, Ma. Saya pikir Mama mendukung saya, tapi kenapa malah Mama mempersurit semuanya, Ma? Udah. Udah, Ma. Maafin saya, Ma. Saya nggak bermaksud membuat Mama sedih atau sakit hati. Saya cuma minta pengertian Mama itu aja, Ma. Aldo. Mama ngerti. Kamu maung, kan? Maafin Mama. Eh, itu dia, tuh. Yuk. Fit. Apa kabar kalian, ha? Kayaknya kita nggak bisa lama-lama, deh. Soalnya tadi bulainya Fitri lewat sini mau ke masjid. Takutnya mereka sudah selesai lewat sini lagi. Ini, titipannya, Mami. Banyak banget, Kak. Itu masih mending, Real. Tadi lebih banyak lagi daripada itu. Sudah dikurangin. Mau perhatian banget, ya. Nanti kalau bule curiga, bilang aja kalian baru pulang belanja, ya? Iya, Mbak. Itu mereka. Ini mobil dari dari parkir di sini lama banget, ya? Udah lah, Bu. Bukan urusan kita. Bukannya begitu. Siapa tahu pemilik mobil ini sedang dalam kesulitan. Kita kan harus bantu. ada apa, Bu? Pak? Masa punya mobil ini? Saya yang punya mobil ini. Tadinya mobil ini agak-agak rusak. Makanya saya benerin. Oh? Sekarang udah betul? Udah, udah. Udah gak apa-apa. Udah beres, kok, semuanya. Mari, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Hampir, ya, Mas? Yaudah, yuk. Ayo. Fitri sama Fatan kok belum pulang, ya? Sebentar lagi barangkali. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Apa itu, Fat? Habis belanja, kamu? Iya, Bu. Saya ke kamar dulu, ya, Bu. Fit. Setiap kali habis kuliah kok pulangnya jam segini? Itu artinya Fatan harus setiap kali jemput kamu, kan? Lain kali gak usah mampir-mampir belanja. Belanja? Tadi Fatan bawa barang belanjaan. Kalian habis mampir belanja, kan? Iya, maaf, bule. Al, sebenernya kamu tuh mau ngajak aku kemana sih? Kontrol ke dokter. Ini kan belum waktunya. Siapa yang mau ke dokter? Enggak kok. Terus? Yaudah, kamu ikut aja, ya. Jangan-jangan. Kamu mau mulangin aku ke rumah Mami sama Papi, ya, Al? Ya, enggak lah. Kayak barang aja dipulangin. Yuk. Moza udah mulai nunjukin sisi romantisnya sama gue. Nanti gue harus ngasih sesuatu nih sama dia. Tapi apa ya? Ini rumah siapa? Ini rumah kita. Ini rumah yang kamu beli itu, Al. Iya. Kalau kamu enggak suka chatnya, bisa diganti sesuai selera kamu kok. Enggak, Al. Aku turut-turunjur suka sama semua ini. Makasih ya, sayang. Tapi sayang, perabotannya belum ada. Enggak apa-apa kok, Al. Kan bisa nyicil pelan-pelan. Aku enggak nyangka, Kayla. Kamu yang biasa hidup mewah dengan fasilitas yang ada. Mau hidup dengan aku ya, dari nol kayak gini. Aku hargain semua ini, Al. Ini semua kan hasil kerja keras kamu. Aku bangga banget sama kamu. Dan aku juga ngehargain semua pemberian kamu. Buat aku. Sama anak kita. Untung aku punya istri yang pengertian kayak kamu, Kayla. Aku juga beruntung, Al. Punya suami. Sebaik kamu. Yaudah, sekarang aku drop kamu di rumah ya. Terus aku ke kantor. Aku takut telat nih. Udah kesiangan. Nanti dimarahin papi kamu lagi. Ya? Al. Kalau kita pindah rumahnya kapan? Kamu udah enggak sabar ya? Kalau kita pindahnya besok aja gimana? Kamu mau menghindar dari Mama? Enggak, Kayla. Aku enggak bakalan pindah ke rumah ini selama kamu sama Mama belum baikan. Aku enggak mau meninggalkan rumah dalam kemarahan. Masalahnya enggak selesai-selesai. Yuk. Mana siapa orangnya? Bule! Mana? Sesetoran apa? Hei, Bu. Jangan berlagak-begok, Bu. Setiap orang yang berdagang di kampung ini harus bayar pajak. Loh, kata siapa? Dari dulu saya buka warung di sini tapi aman-aman aja. Enggak ada penghutan. Lain dulu itu, lain sekarang. Dulu yang biaya keamanannya enggak ada. Sekarang harus ada. Lu mau warung lu dibongkar orang besok? Cepat, mana uangnya? Cepat, mana uangnya cepat? Cepat, Bir. Sini-sini. Jangan semuanya, Pak. Cepat sini semuanya uangnya sih. Jangan semua. Diam loh. Mau aku perkosa? Boleh. Udah waktunya makan siang nih. Makan yuk. Kalian duluan aja ya, Mos. Aku kan baru datang. Gak enak lah. Udah datang telat langsung makan siang. Aku selesaikan tugas dulu aja ya. Tan, kita mau makan siang di mana? Kamu duluan aja ya, Mos. Mos, aku masih ada urusan. Urusan apa sih? Aku mau ke bank buat bayar kartu kredit aku. Yaudah, aku temenin ya. Eh, jangan, Mos. Gak usah. Maksud aku, kalau aja makan siang gini kan, bank pasti rame. Jadi, pasti kan antriannya panjang. Jadi, kalau kamu mau makan siang, kamu duluan aja. Ntar kalau aku udah selesai, aku susul kamu, ya? Yaudah kalau gitu. Duluan ya. Lo kenapa sih, Tan? Hah? Shh. Gini, Am. Lo kan udah pernah ngasih istri lo rumah sebagai tanda cinta lo. Nah, gue juga mau ngasih mau sesuatu. Ya, emang sih, gak se-mahal rumah. Tapi gue yakin, ini bakal bikin dia meleleh. emang apa hadianya payung? Ya, enggak lah. Bercanda kali gue. Yaudah deh, gue pergi dulu ya. Ntar gue kasih tau dulu. Ya. tuh anak emang kocak banget ya. Makan apaan sih dia? Norman itu sebenarnya baik dan lumayan gagah juga. tapi kalau udah mulai bagak bencong gitu, rada ilfil juga sih. Tuh kan, Jeng, sekarang udah cucok. Sebentar lagi pasti suami Ye. Sayang deh sama Ye. Ini mas. Eh, mas apa mbak ya? Terserah deh, Jeng. Yang penting ada duitanya. Makasih. Lumi. Man, kita makan siang bareng yuk. Makan siang? Beneran nih. Ya iyalah. Mau enggak? Mau, mau, mau. Taruh ini dulu ya. Bentar. Kalian disini dulu ya. Saya mau makan siang dulu sama mas Norman. Iya bu, tapi jangan lama-lama. Olah-olahnya ya bu ya. Sip. Siang. Siang mbak. Silahkan, di dalam ada, ini kok capture saya. Norman? Wah? Kaya lah. Kenalman? Iya. Pernah satu produksi syuting dulu, sama-sama figuran. Itu kan dulu mas, jadi figuran. Sekarang udah beda. Kamu udah jadi pemerintah utama? Siapa bilang? Gak maksudnya, sekarang tetap jadi figuran, tapi ya ada dialog dikit gitu. Masih jadi figuran aja. Lagu. Mas kerja disini. Jadi apaan? Jadi montir. Jadi kapster lah. Wah, mas Norman pinter banget. Kebetulan nih, aku juga mau luluran. Waduh, sambil ngelain aja, Fele. Gue makan siang nih. Yakin nih mas. Lebih pentingin makan, daripada ngelulurin aku. Jadi makan siang gak? Kalau masalah luluran sih, kan ada runceng udah ahlinya. Waduh. Dia mau luluran lagi. Jadi dilemah gue. Makan siang, aku mau luluran nih. Yaudah deh man, luluran aja dulu. Siapa tau, dia bisa jadi langganan tetap. Tapi saya mau makan dulu ya. Jadi, jadi. Fele, amel lain aja ya. Lebih aman. Gak digirai angin. Yaudah sana. Apa sih itu orang? Jadi, lu mau ngasih cincin ini ke Moza? Iya, Al. Jadi gimana menurut lu? Apa terlalu cepet deh, Al? Gak ada istilah terlalu cepet, kalau lu serius sama dia. Lu ngebelah gue dong? Ya iyalah, lu tuh cocok banget sama Moza. Cuma lu ya, yang bisa bikin Moza tuh ketawa. Dan bisa bikin Moza nangis juga. Kok nangis, Yaud? Ya, kadang kan lu bercandanya kelewatan, Tan. Pernah kan lu bikin Moza nangis? Ya, kan gak sengaja, Al. Ya, gue minta tolong ya. Jangan sampai Moza tahu soal cincin itu. Soalnya, gue baru berencana mau ngasih cincin itu ntar malam waktu di cafe. Oke? Oke. Tan? Kamu baru dateng ya? Eh, iya, Mos. Tadi kebetulan di banknya antriannya panjang. Lem aku gak ada. Al, punya lem gak? Ada, ada. Mulut kamu kenapa, Al? Enggak, aku lagi buat permen, Mos. Yaudah, thanks ya. Tadi gue panik banget, jadi gak sempet mikir. Nih, nih, nih. Sorry, sorry. Tung. Tadi gue taruh gimana ya pulpennya. Tadi gue. Tadi gue. Tadi gue. Sih. Tadi gue. Tadi gue. cuma nunggu ya kofatan sih nama aku farel Iya kan aku cuma ngebiasain aja supaya nanti kalau depan boleh aku nggak salah lagi terserah deh kenapa sih Fit lagian rumah jauh kan bule nggak bakal bergokin fit kenapa sih nggak kasih aku kesempatan real kita langsung pulang ya nggak enak nggak enak sama bule emoran aja kita udah disindir-sindir fit makan bentar aja kan kemana udah gagal nonton ya paling makan cuman setengah jam lalu dong Fit sekali ngomongin rencana kita selanjutnya katanya kamu mau ngomong ngomong apa sih Tan Eh aku Tan maksudnya kok dingin banget ya aduh cincinnya kan gue taruh di jaket Tristan aku kedinginan makanya lain kali bawa jaket pake aku juga kedinginan ya ampun ini orang egois banget sih masa pacarnya kedinginan dia nggak mau berkorban menjemin jaketnya hah siap pasti dia nuduh guegois si la kan si la kan ٠i Tristan Kamu kenapa sih? Ngeliatin aku kok kayak gitu banget Makasih ya Mos Kemarin kamu udah bikin aku surprise banget Aku gak pernah lo sebahagia itu Ya Fit penuh banget lagi Gimana ya? Hel, itu kan Mbak Musa sama Tristan Aku... Farah, Fitri Ya ampun, kalian apa kabar sih? Gak ada kalian di kantor, sepi loh Aku juga kangen sama suasana kantor Em, tapi semuanya baik-baik aja kan? Mbak Moza gimana kabarnya? Alhamdulillah Fit, baik Kalian tinggal dimana sekarang? Emangnya Aldo gak cerita? Cerita sih tapi gak lengkap Aku pengen denger langsung dari kalian dong Gimana kalau kita gabung aja? Kita kan bisa ngobrol Pasti seru, iya kan? Kebetulan sih Kita Belum mendapat tempat duduk Bener nih boleh gabung Gak ganggu Ya enggak lah Gak apa-apa kan Tan? Ah, gak apa-apa Duduk aja Anggap aja rumah sendiri Silahkan, silahkan Kondisi kalian sekarang gimana? Parah Parah Kapan gue ngasih jinjirnya nih? Vi Mami tuh kangen banget sama Farel, Vi Mami telpon dia ya, Vi, please Soalnya Mami tuh pengen ngobrol banyak sama Farel Jangan dulu dong, Vi Nanti kalau Mami sering telpon terus bulenya tau Hmm Kacau lagi semuanya Iya, tapi sampai kapan dong, Vi? Emangnya Farel tuh udah ninggalin retro? Iya, gak tau Tapi kalau Aldo sih sudah mengendal pekerjaan dengan baik Kalau dipikir-pikir Emang kasihan ya, Vi, sama anak kita itu Kayaknya hubungannya sama Fitri itu banyak banget kendalanya Ya Dulu Dari kita Tapi sekarang udah kelar kan? Sekarang kok Dari keluarga Fitri lagi Gak apa-apa, Lami Menang juga cinta sejati Ya harus diperjuangkan Bagus Ngobrol aja terus Riuni aja sana Ah, kapan gue ngasih cicinnya nih Rel Kamu tuh hebat banget ya Kamu rela ngelakuin ini semua Aku salut sama kalian berdua Keadaan kantor gimana, Mos? Itu dia, Rel Kalau ada mendesak Dan butuh kamu gimana? Ya Kalau misal mendesak Hubungin aja aku Tapi hubunginnya malam-malam ya Tapi kalau Aldo bisa kasih keputusan Biar dia aja Soalnya aku dan papi udah kasih wewenang buat dia kok Jam segini kok masih belum pulang juga? Kemana tuh mereka Jangan-jangan mampir-mampir lagi Assalamualaikum Waalaikumsalam Aduh Fit Kamu dari mana saja sih? Kan Dari kampus, Bule Kuliah sampe jam segini? Tadi itu ada kuliah tambahan Terus karena udah kelemalaman Nyari angkotnya Rada susah Fit Bule mau ingetin kamu Jangan terlalu deket sama anak Fatan Emangnya kenapa, Bule? Bukannya Fatan itu orangnya baik Iya, Bule tahu anaknya memang baik Tapi Bule ini gak enak sama Pak Ustadz Kalau gak penting-penting banget Jangan kamu berdua-duaan begitu Ia Bule, Bule kalau seandainya Fatan itu jadi calon suaminya Fitri Bule, Bule setuju atau enggak? Aduh Fit, sudahlah jangan mikirin itu dulu Konsentrasi sama kuliahmu Supaya jangan sampe gagal Baru setelah itu kamu pikirin calon suami Kan seandainya Bule Bule setuju atau enggak Ah, enggak tahu lah Fit Kok jadi ngomongin ini sih? Kamu tuh kan pernah dua kali gagal Nah sekarang Kamu pikirin bener-bener Kalau mau milih calon suami Harus dipertimbangkan baik-baik Emangnya Kalau Fitri punya calon suami Kayak Fatan itu Juga gak cocok Kamu kok Kenapa sih kok Jadi ngomongin nak Fatan? Tertarik sama dia? Enggak Tidak dia Bule Udah malem Nyantuk Aduh Sampai kapan sih kayak gini? Kenapa sih? Mama tuh gak bosen-bosennya Ngediemin aku Padahal aku udah capek banget Kamu tuh jangan kecapekan Mama dari pasar Maaf ya ma Tadinya aku mau ikut Tapi aku bangunnya kesiangan Gak apa-apa Nih Ini 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 popok ma Iya Tadi di pasar ada toko yang jual perlengkapan bayi Mama jadi inget kamu Terus mama beliin deh Makasih ya ma Ya tapi maaf ya Soalnya itu kan barang grosiran Ya maklum kualitetnya gak bagus Murahan sih Gak apa-apa mah Aku tuh gak peduli Murahan mau barang grosiran Yang penting maaf peduli Sama calon anak aku Biar cinta kita Biar cinta kita Yang penting maaf Biar cinta kita Mitce